Tukang sol sepatu ini, sedang memperbaiki sepatu pelanggannya yang kaya, menggunakan mesin jadul peninggalan ayahnya. Tanpa diduga saat dia mencoba sepatu itu, secara mengejutkan dia berubah menjadi pemilik sepatu tersebut dan menggunakan mobil mewah dari pemilik sepatu. Setelah itu dia kembali memperbaiki sepatu lainnya, dan menyadari bahwa pemilik sepatu ini sudah mati, yang membuatnya sangat ketakutan dan langsung melepasnya. Cerita berawal di tahun 1903, di mana sekelompok pengusaha kecil sedang berdiskusi mengenai biaya sewa toko yang meroket, dan telah menyebabkan beberapa pengusaha bangkrut. Mereka pun meminta bantuan ke Pinchas Simkin, yang merupakan tukang sol sepatu yang konon memiliki kemampuan misterius. Pinchas pun kemudian diberikan sepasang sepatu dari pemilik toko, untuk memecahkan masalah tersebut. Walau tampak ragu, Pinchas akhirnya menyanggupi dan langsung melakukan sesuatu dengan sepatu tadi, menggunakan mesin solnya. Beberapa abad kemudian, kita diperlihatkan seorang pria bernama Max, yang terpaksa meneruskan usaha ayahnya sebagai tukang sol sepatu. Max tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan pikun bernama Sarah, sementara ayahnya meninggalkan mereka tanpa kabar, bertahun-tahun yang lalu. Di sebelah toko miliknya, ada tukang cukur bernama Jimmy yang merupakan sahabat ayahnya, dan sangat akrab dengan Max. Kemudian saat tokonya masih buka, seorang wanita bernama Carmen memasuki toko dan mengenalkan diri sebagai aktivis yang peduli dengan kelestarian lingkungan, dan berupaya menghentikan pengusaha serakah yang ingin menguasai area ini. Carmen menjelaskan bahwa ada pengembang kelas kakap yang akan membangun pusat perbelanjaan, yang menyebabkan beberapa pengusaha kecil yang ada di blok tersebut akan dipaksa menjual propertinya. Oleh karena itu, Carmen mengumpulkan petisi dari semua pemilik properti yang ada di area tersebut, supaya pemerintah menghentikan rencana pembangunannya. Namun, Max tak terlalu peduli dengan tujuan Carmen dan langsung menandatangani petisinya, agar Carmen segera pergi. Keesokan harinya, seorang pria bernama Lutlo memasuki toko dan meminta Max menyemir sepatunya dengan cara tidak sopan. Setelah selesai, Lutlo kemudian meninggalkan sepatu lainnya untuk diperbaiki, yang akan diambil esok hari. Max kemudian memperbaiki sepatu itu dan tanpa diduga, mesinnya rusak, yang membuatnya tidak bisa bekerja. Dia mencoba menghubungi tukang servis, namun si tukang servis tak bisa datang hari itu juga. Oleh karena itu, Max terpaksa menggunakan mesin sol peninggalan ayahnya yang berada di gudang, dan langsung menggunakan mesin itu untuk memperbaiki sepatu tadi. Setelah selesai memperbaiki, dia kembali ke atas dan dengan santainya mencoba sepatu mahal tersebut yang memiliki ukuran yang sama dengan kakinya. Saat kakinya sudah masuk ke dalam sepatu, dia terkejut manakala wujudnya berubah menjadi lutlow dan langsung melepas sepatunya. Tanpa diduga, Max kembali ke bentuk aslinya dan mencoba sepatu lain yang ada di lemarinya untuk memastikan keanehan tersebut. Namun wujudnya tak berubah seperti yang diduga dan mulai berpikir, bahwa kemungkinan perubahan wujudnya disebabkan oleh mesin sol jadulnya. Untuk memastikan, Max langsung menutup tokonya dan mulai mengganti beberapa sol sepatu menggunakan mesin jadulnya. Saat selesai dan mencobanya, dia berubah wujud menjadi si pemilik sepatu, mulai dari bentuk fisik sampai ke suaranya. Sekarang, Max akhirnya merasa bahagia dengan kehidupannya yang dulu dia benci, karena berpikir dapat menjadi siapapun yang dia inginkan. Di lain harinya, Max mendapat pelanggan yang berasal dari Asia dan langsung berubah menjadi pria itu untuk berbaur di sana. Saat menyantap makanan di restoran mahal, Max pun dengan cerdiknya mengubah wujud menjadi orang berbeda, demi bisa makan gratis. Dia juga berubah menjadi orang kaya, hanya untuk mengendarai mobil si pemilik sepatu. Karena keajaiban tersebut, kehidupan Max pun yang dulunya sangat membosankan, kini menjadi sangat mengasihkan bagi dirinya. Keesokan paginya ketika Max sedang bekerja, seorang wanita cantik bernama Tarin datang dan meminta memperbaiki sepatu pacarnya yang bernama Emiliano. Max pun langsung terpikat dengan kecantikan Tarin, dan terbersih pikiran kotornya dengan sepatu tersebut. Menggunakan mesin ajaibnya itu, Max kemudian berubah menjadi Emiliano, dan pergi ke sebuah kelap malam, lalu menjadi pusat perhatian para wanita karena ketampanannya. Setelah itu Max menuju apartemen Emiliano dan melihat Tarin yang sedang mandi basah. Tarin kemudian meminta Emiliano untuk melepas pakaiannya dan ikut mandi bersamanya. Max yang memang sangat menginginkan hal itu, langsung melepas pakaiannya, namun berhenti saat menyadari bila sepatunya dilepas, akan membuatnya kembali kewujud aslinya. Tanpa memberikan alasan yang jelas pada Tarin, Max pun langsung kabur. Beberapa hari selanjutnya, Max mulai menyukai Carmen dan menggunakan kekuatan ajaibnya untuk melihat Carmen dari dekat. Kemudian malam harinya, Max bertanya pada ibunya mengenai siapakah yang sangat ingin dia temui. Ibunya pun mengungkapkan keinginan untuk bertemu dengan suaminya sekali lagi. Mendengar hal itu, Max kemudian mendapat ide untuk mewujudkan keinginan ibunya. Keesokan malamnya, dia mempersiapkan makan malam romantis untuk ibunya, dan membelikan pakaian baru. Kemudian saat Sarah sedang bersiap-siap, Max berubah menjadi ayahnya yang bernama Abraham, dan mulai tersenyum di depan Sarah. Kebahagiaan pun menyelimuti Sarah di malam itu, setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengan suaminya yang menghilang entah kemana. Kemudian keduanya tampak membicarakan kenangan masa lalu, sambil menyantap makanan yang sudah disiapkan dengan romantis. Setelah itu Max dengan wujud ayahnya, mengantar Sarah ke tempat tidur dan menemani sampai ibunya tertidur. Keesokan paginya Max terpukul manakala ibunya sudah tiada, dan kemudian banyak orang yang datang untuk melepas kepergian ibunya. Jimmy kemudian mencoba menghibur dengan membahas ayahnya, namun Max tak menanggapinya dan langsung masuk ke dalam. Keesokan harinya saat bekerja, Lutlow datang untuk mengambil sepatunya sesuai janji yang diberikan Max. Namun karena Max kesal dengan sikap sombong Lutlow, menolak memberikan sepatunya dengan alasan bahwa Max memerlukan tiket untuk menemukan sepatunya. Lutlow kemudian marah dan mengancam Max untuk menemukan sepatunya malam ini juga, atau Max akan mendapat masalah serius. Setelah Lutlow pergi, Max memutuskan untuk membalas hinaan yang diterimanya dari pria sombong itu. Max pun langsung mengubah wujudnya beberapa kali, untuk membuntuti aktivitas Lutlow, dan mengetahui bahwa Lutlow merupakan seorang gangster yang memperoleh uang dengan mengintimidasi orang lain. Tak lama setelah itu, Lutlow memasuki apartemennya dan beberapa menit kemudian keluar untuk melakukan pekerjaan kotornya bersama dengan anak buahnya. Tanpa membuang kesempatan itu, Max yang sudah menyamar menjadi Lutlow masuk ke apartemennya untuk mencuri barang berharga milik Lutlow. Di dalam apartemen, dia bertemu dengan istri Lutlow yang tampak marah dengan Lutlow dan berencana pisah dengan meninggalkan suaminya. Setelah apartemennya sepi, Max mulai mencari barang berharga dan menemukan sebuah koper yang berisi berbagai senjata. Saat Max mencoba menggunakan pistol listrik ke tangannya, dia langsung pingsan di tempat itu. Beberapa jam kemudian dia sadar dan langsung bersiap untuk keluar dari apartemen Lutlow. Tanpa diduga, Lutlow juga sudah pulang di saat yang sama dan langsung mencekik Max yang sangat mirip dengannya. Namun untungnya, Max langsung membuat Lutlow yang asli pingsan menggunakan pistol listrik tadi. Ketika Lutlow bangun, dia sudah terikat di kursi dan Max memakai wujud bencong untuk menakuti Lutlow agar memberikan barang berharganya. Lutlow pun langsung menunjukkan tempat penyimpanan rahasianya, yang berisi jam tangan koleksinya yang sangat mahal. Tanpa diduga, dua anak buah Lutlow datang dan Max menanyakan maksud kedatangan dua orang itu pada Lutlow. Setelah mengetahui bahwa Lutlow dan anak buahnya ingin mengambil setoran sebanyak 50 ribu dolar, Max kemudian berencana mencuri uang itu juga, dengan berubah menjadi Lutlow dan membiarkan Lutlow yang asli masih terikat. Di tengah perjalanan, anak buahnya mengatakan bahwa mereka memiliki kejutan yang akan membuat Lutlow sangat senang. Setelah sampai di tempat rahasia, Max ditunjukkan seorang pimpinan gangster lain yang berhasil mereka tangkap, bernama Patrick. Patrick diduga telah merugikan bisnis yang dikelola oleh gangster milik Lutlow, dan membuatnya disiksa habis-habisan. Tanpa diduga, Max memerintahkan untuk membebaskan Patrick yang sudah memohon ampun, dan mengatakan bahwa semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Semua anak buahnya pun terkejut manakala bosnya bertindak di luar dugaan, dengan memaafkan Patrick dan kemudian terpaksa menuruti perintahnya. Setelah itu Max dan anak buah Lutlow kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai di sebuah rumah mewah yang merupakan pemilik perusahaan properti bernama Elain. Tanpa basa-basi, Elain menyerahkan sekantong uang berisi 50 ribu dolar dan memerintahkan Lutlow menghabisi seseorang, yang Max belum ketahui sasarannya. Dengan berpura-pura mengerti, dia pun mengambil uang tersebut dan kembali ke apartemen Lutlow. Tanpa diduga Lutlow sudah melepas ikatannya dan langsung mengacungkan pistol ke mukanya. Saat Lutlow ingin menghabisi Max, dia terkejut manakala wujudnya berubah menjadi si tukang sol sepatu. Max kemudian mencoba melarikan diri dari cengteramannya, yang tanpa diduga sepatu berhak tingginya menancap ke leher Lutlow yang menyebabkan Lutlow langsung tewas di tempat. Max yang sangat ketakutan langsung kabur tanpa membawa hasil curiannya, karena tak menduga aksinya bisa sejauh ini. Keesokan paginya, dia masuk ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Setelah memberikan beberapa keterangan, kedua polisi tersebut tidak menemukan hal mencurigakan di apartemen Lutlow, dan mengira bahwa Max sedang mengerjainya. Walau Max sudah mencoba meyakinkan bahwa dia sudah melakukan pembunuhan, kedua polisi itu tak menggubrisnya dan pergi meninggalkan Max. Tanpa diduga saat Max kembali ke tokonya, dia menemukan tasnya dan sepatu merah yang kemarin tertinggal di apartemen Lutlow, dan masih terisi barang curiannya yang berupa uang dan jam tangan mahal. Max kemudian yang merasa kesal dengan keanehan yang terjadi pada hidupnya, memutuskan untuk menyerahkan barang tersebut ke polisi, namun Jimmy segera menghentikannya. Jimmy berkata bahwa dia merasa aneh melihat tingkah laku Max yang beberapa hari ini tidak pernah membuka tokonya, semenjak kematian ibunya. Namun Max tak mempedulikan perkataan sahabat ayahnya itu, dan kembali menjauh darinya. Beberapa jam kemudian Max yang memakai wujud si Ben Chong, datang ke rumah Elaine dan mengatakan bahwa Lutlow menolak misi yang kemarin, sambil mengembalikan uangnya. Namun Elaine yang merasa dibohongi oleh pihak Lutlow, memerintahkan pengawalnya untuk menghabisi Ben Chong itu. Saat sadar, Max mendengar pembicaraan kedua pengawal Elaine, bahwa Elaine berencana membakar sebuah apartemen bersama satu penghuninya yang tak mau menjual apartemennya. Bukan hanya itu, keduanya juga mengatakan jika si Ben Chong akan dieksekusi di tempat sepi. Max kemudian langsung memakai sepatu lain, yang mengubahnya menjadi mayat hidup dan menakuti kedua pengawal sampai mobil itu kecelakaan, dan langsung melarikan diri. Keesokan paginya, dia melihat selebaran yang diberikan Carmen beberapa hari yang lalu, dan menyadari bahwa pria bernama Solomon lah yang merupakan target pembunuhan si Elaine. Max pun langsung menuju ke kantor Carmen untuk menceritakan yang sudah dia ketahui. Carmen menjelaskan permasalahannya bahwa Elaine merupakan pengusaha rakus yang ingin membangun pusat perbelanjaan, walau banyak pengusaha kecil yang menolak propertinya dibeli. Namun dengan cara intimidasi dan paksaan, Elaine berhasil membeli beberapa properti, dan menyisakan Solomon yang tak mau menjual apartemennya. Kemudian mereka bertemu dengan Solomon di apartemen miliknya, dan menceritakan tentang rencana Elaine yang ingin membunuhnya. Tanpa diduga Solomon tetap tidak akan menjual apartemennya, karena dia memiliki kenangan yang sangat banyak di sana. Mendengar hal itu, Max pun memiliki ide untuk mengelabui Elaine berserta anak buahnya. Keesokan paginya Max yang merubah wujud menjadi Solomon, bertemu dengan Elaine dan mengatakan bahwa dia bersedia menjual apartemennya dengan harga 100 ribu dolar, ditambah satu tiket pesawat menuju Chicago untuk bertemu putrinya. Elaine pun yang mendengar tawaran itu langsung setuju dan meninggalkannya. Pada malamnya, Jeffrey dan Brian sampai di apartemen Solomon untuk menyerahkan uang, kemudian Solomon yang asli meminta keduanya untuk masuk, dan wajib melepas sepatu. Saat keduanya selesai, sepatunya pun sudah hilang diambil oleh Max yang sedang menjalankan rencananya. Jeffrey yang sudah membeli sepatu baru, langsung melaporkan pada Elaine bahwa Solomon sudah naik bis menuju bandara bersama dengan Brian, untuk memastikan bahwa Solomon tak kembali ke apartemennya. Tanpa diduga, dia melihat Brian yang diikat di apartemen Solomon, namun langsung dibuat pingsan oleh Max yang sudah berubah menjadi Brian menggunakan pistol listrik. Keesokan paginya Brian yang sudah sampai di bandara, ditangkap oleh pihak kepolisian dan Solomon langsung meninggalkannya. Kemudian Carmen sengaja menyenggol Elaine yang sedang lewat, dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu Solomon yang sudah menunggunya. Hal itu membuat Elaine bingung, dan berpikir bila kedua pengawalnya sudah mengkhianatinya. Elaine pun kemudian masuk ke apartemen dan terkejut manakala Solomon, ternyata belum pergi ke Chicago. Elaine langsung menghardik Solomon yang sebenarnya adalah Max, dengan mengancam akan membunuh Solomon dan putrinya jika tidak segera pergi. Tanpa diduga, ruangan itu sudah dipasang alat perkam dan kedua wartawan masuk, yang membuat Elaine menyadari bahwa dia sudah dijebak dan langsung berusaha menyerang. Malam harinya Max yang sudah memakai sepatu Lutlo, menyerahkan barang curiannya pada istri Lutlo, dan langsung pergi meninggalkannya. Tanpa diduga Patrick menangkapnya, untuk membalas dendam dengan Lutlo yang asli, walau Patrick sudah diberi ampun kemarin. Namun sial bagi Patrick, manakala mobil tersebut ditabrak oleh truk yang sedang melaju kencang. Tanpa diduga saat bangun, Max sudah berada di toko Jimmy yang berarti, Jimmy lah orang misterius yang selalu menyelamatkannya. Dalam keadaan masih bingung, Jimmy melepas sepatunya dan ternyata selama ini, dia adalah ayahnya. Ayahnya mengungkapkan bahwa dia terpaksa menyembunyikan diri untuk menjaga Max dan Sarah, dari beberapa orang jahat yang mengejarnya. Kemudian ayahnya membawa Max ke gudang rahasianya yang berisi koleksi sepatu dari tahun 1903, yang merupakan milik beberapa orang penting di dunia. Ayahnya menjelaskan bahwa Max merupakan generasi keempat dari keturunan Simkin, dan sekarang giliran Max untuk meneruskan tanggung jawab menggunakan mesin sol ajaib tersebut. Tak sampai di situ, Max pun dikejutkan manakala ayahnya membuka pintu belakang yang memperlihatkan sebuah mobil yang dilengkapi supir, sudah menunggu mereka dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.